Intro Halo Autofreaker semua, jumpa lagi di channel Autofreak Kali ini bersama gue lagi, Freaky Bukan Freaky Burky, tapi Freaky Autofreak Kali ini kita akan mereview sebuah mobil yang cukup terkenal di zamannya Dan sampai sekarang sih masih banyak yang pake Mobil ini adalah Mitsubishi Galen ST Atau lebih dikenal Mitsubishi Galen Hue Galen merupakan mobil Mitsubishi yang hadir ke Indonesia pada tahun 1977 Dengan mengincar segmen eksekutif Mobil pertama yang dikeluarkan adalah Galen Sigma pada tahun 1977 Galen Sigma dikeluarkan dalam 2 varian, yaitu GL dan GLX Perbedaannya terletak pada mesin Kalau yang GL bermesin 1600 cc, 4 percepatan Kalau yang GLX 2000 cc, 4 percepatan Tapi di tahun 1982, Galen Sigma generasi pertama berhenti produksi Kemudian diganti dengan Galen Sigma generasi kedua yang memiliki bentuk lebih aerodinamis Tapi stop produksi juga nih pada tahun 1984 Kemudian muncullah Galen 2 pada tahun 1984 Cuma punya satu model yang ditawarkan Lanjut, Galen 2 penjualannya jelek akhirnya muncul Eterna yang merupakan facelift dari Galen 2 Ibaratnya Galen 2 ganti nama aja di Eterna, bodi yang masih sama Pada tahun 1988 muncul Eterna 2 dengan mesin 2000 cc DOHC 16V Selanjutnya ada Galen VR dan VN6 atau yang lebih dikenal dengan nama Galen Lele atau Paus Hadir pada tahun 1993 menggantikan Eterna Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang Galen Hugh ini Bisa kali subscribe-nya Gak tau kenapa ya Ini mobil dari SD tuh gue suka banget cuy Dari tampangnya tuh seolah-olah dia punya nyawa Kayak bisa ngomong nih mobil nih Sampai akhirnya bokap gue pernah beli ini mobil Astaga gue suka banget cuy sama ini mobil Jadi mobil kesayangan bokap gue sih bukan mobil gue Suka banget deh gue sama ini mobil Yang kali ini kita akan review adalah Mitsubishi Galen ST tahun 2004 Atau yang lebih dikenal dengan Mitsubishi Galen Hugh tahun 2004 Soal tampilan eksterior ya Ini mobil tuh keren banget cuy Tampilan tuh mirip Hugh Bisa diliat dari grillnya, dari lampunya Seolah-olah ini mobil tuh galak banget cuy Gak usah dimodif macem-macem pun Standarannya aja nih mobil menurut gue udah keren banget eksteriornya Apalagi tampangnya Walaupun banyak juga yang modif nih mobil Kayak Mitsubishi Galen VR4 atau nggak VRG Kalau dibandingin dengan edisi sebelumnya Yaitu Mitsubishi Galen Lele Atau Galen Paus Ini mobil tampangnya lebih galak Lebih tegas gitu cuy Untuk lampu ini ya Di headlampnya ini berbahan kaca Lampunya ini masih halogen Nah ini sennya aslinya ini warna kuning cuy Tapi disini warnanya putih Gue nggak tau nih aslinya gimana Terus disini juga ada side body moldingnya cuy Dan ini tampilan belakangnya Disini ada logo Mitsubishi di sebelah kiri Kemudian ada tulisan Galen Di tengah Dan emblem V624 yang jadi kebanggaannya Kemudian kita buka nih pada bagasi belakang Disini bagasi belakang terlihat cukup luas Ya bisa nampung beberapa koper lah disini Dan di dalam sini ada Ban cadangan Ban serepnya disini Ini ban aslinya Yaitu Potenza yang tadi gue udah jelasin Untuk mesin mobil ini pake mesin SOHC Sedangkan Galen Lele udah pake DOHC Perubahan yang bisa dibilang mundur Tapi diimbangi dengan kapasitas mesin Yang jauh lebih besar dan bertenaga Yaitu mobil ini bermesin V62500 cc 24 katup Dengan kode mesin 6A13 Sedangkan VR4 kode mesinnya 6A13TT Dengan mesin tersebut Mobil ini mampu menyemburkan tenaga 167 hp Dan torsi 230 Nm Ya untuk ukuran dulu Mantep lah nih mobil Transmisi mobil ini manual 5 percepatan Sedangkan transmisi otomatiknya 4 percepatan Pada tahun 1996 Nm ini mobil pernah dapet penghargaan Japan Car of the Year Kenapa tahun 1996? Padahal di Indonesia ini mobil baru ada tahun 1998 Ya karena emang di Jepang ini mobil udah ada cuy tahun 1996 Oke langsung aja yuk kita cek interiornya Sekarang kita bahas soal interiornya Di sini pada bagian tengah center control ini udah wood panel ya semuanya terlihat mewas sekali Di sini AC udah digital dan pengaturannya lengkap di sini Di sini juga ada eco friendly nya Terus kemudian bisa juga ada heater nya Kemudian di head unit Di sini single din Di sini ada tempat naro koin Atau kacamata lah Kemudian di sini juga ada tempat naro koin Dan kacamata juga bisa masuk Yuh ada socket lighternya sama asbak Yang gue kangenin dari mobil lama Perokok pasti senang nih punya mobil ini Dan untuk transmisi ini manual ya 5 percepatan Di sini bisa ditaruh 2 cup holder Dan kalau kita tutup di sini bisa buat naro-naro barang Di sini juga ada armrest Kalau dibuka ada laci penyimpanan Dan untuk sun visornya di sini Udah ada vanity mirrornya Untuk bagian kursi penumpang Dan di sini ada lampu baca juga Namun di kursi pengemudi Sun visornya belum ada Kacanya nih bro Belum ada vanity mirror Bagian door trim ini masih full original Pada bagian door trim Warnanya ini hitam doff Di sini juga udah ada power window nya Semuanya full auto ya Udah full auto Dan di sini ada power door lock Dan window lock nya Ini bahannya soft pad Dan ini berbahan fabric Di sini ada door pocket nih Tapi gak ada cup holder nya Dan ada speaker di bagian sini Untuk speedometer nya di sini Masih model awas Masih sama juga Kayak yang model lele sebelumnya Masih analog odometer dan trip meter nya Steer nya masih original Bisa kita lihat di sini Dan sayangnya untuk keamanan SRS airbag nya cuma ada di Sisi pengemudi Nah di bagian penumpang nya itu gak ada SRS airbag nya Dan pada pengaturan setir nya ini cuma bisa Teleskopik ya Belum bisa tilt Hoof banget deh Tapi ya udah lumayan sih Kemudian di bagian kiri ini ada pengaturan Wiper Dan di bagian kanan ada pengaturan headlamp Stand dan lain-lain Tapi ini fog lamp nya masih belum terhubung ya Fog lamp nya seolah disokin Bahan di dashboard ini soft pad Dan di sini ada jam digital nyempil kecil nih bro Bisa kita lihat di sini Semuanya bahannya soft pad Kemudian untuk seat belt ini udah high adjuster ya Nah bisa kita lihat di sini udah high adjuster Di sini ada hand grip di bagian kursi penumpang Di bagian kursi penumpang di depan Hand grip nya model retrek Nah kalau untuk pengaturan jog nya ini Ini kasih manual ya Tapi di sini udah ada high adjuster nya Oke sekarang kita Tes ke mobil Bagian belakangnya ya Kabin belakang Untuk bagian belakang Di sini leg room nya Ya cukup lah buat gue Walaupun gak selega di depan ya Nah di sini juga Jeleknya gak ada Seat back pocket nya nih Makanya dikasih ini sama yang punya nih Buat naro-naro bareng Ini headrest nya ada dua Tapi gak adjustable Dan di sini Bersi kita buka ada armrest nya di sini nih Dan juga ada lampu baca Di bagian kiri dan kanan Hand grip nya sama Masih model retrek ya Oke sekarang kita akan coba test ride Gimana rasanya ini mobil Oh iya ini kenal port nya juga udah Gak worry ya Udah diganti Makanya suaranya rada Oh main keras nih Oke langsung aja coba kita test ride Kalau untuk handling sih nih mobil Enak ya Handling nya enak Nah di pulis tidur Suspensi juga enak Sekarang kita coba tarikannya Wah menurut gue sih tarikannya mantep ya Ini mobil Dari yang gue coba sih Handling mobil ini cukup enak Dan stabil Nih liat nih Posisi mengemudinya juga enak Biarpun setirnya cuma bisa telescopic Tapi enak lah nih Posisi mengemudinya Handling yang mumpuni ini Mungkin didukung sama Suspensi nya yang yahut ya Untuk steering sebenernya Gak bisa buat perbandingan Karena Bahan mobil ini aja udah diganti ukurannya Gak kayak yang asli Tapi ini mobil Steering nya Enteng Terus radius putarnya juga bagus Nih gue coba di putaran ini Dapet banget nih radius putarnya Tuas perseneling nya juga enak Buat pindah-pindah gigi Enteng Kopling nya juga enteng bro Oke sekarang gue mau nyoba tarikannya nih Soalnya banyak yang ngomong Kalo tarikan bawah Galen Hiu ini kurang bagus Kurang jambak gitu loh Tapi di mobil ini Tarikan bawahnya lumayan mantep bro Mungkin udah dicun nih Sama yang punya kali ya Nih kita coba nih Kalo tarikan atas sih Gak usah ditanya Ngacir cuy Cuman nih mobil cukup boros Ya mungkin sekitar 1.5 1.6 lah 1.6 Ya sesuai lah sama CC nya CC gede Ya sesuai sih Oke segitu aja review test rate dari kita Ya menurut gue Untuk mobil-mobil tahun lama Contohnya kayak Galen Hiu ini sih Cocok sih untuk dibeli Worth it lah Selain desainnya yang keren Dan menurut gue nih Desainnya timeless nih Sampai nanti pun bakalan Gak boring lah Gak bakal kemakan jaman Sama desainnya Selain itu Mobil ini juga Mesinnya gahar Ya cukup gahar lah Dan interiornya nih Juga cukup mewah bro Jadi menurut gue Mobil ini bakalan jadi mobil Klasik nantinya Yang Sangat diminati Oke Sekian dari kita Jangan lupa follow instagram kita Search aja Otofreak Dan subscribe channel youtube kita Subscribe Subscribe Sampai jumpa di video Ciao 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 Sub indo by broth3rmax selamat menikmati